Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan, ISIS bukan ancaman bagi Taliban. Menurut Muhajid, Taliban mampu mencegah serangan ISIS di Afganistan. ISIS bukan ancaman karena itu adalah ideologi yang dibenci masyarakat. Tidak ada warga Afganistan yang mendukung mereka, ujar Mujahid, dilansir Al-Arabiya, Selasa, 21 per sembilan. Mujahid mengatakan, Taliban mampu melawan ISIS dan memiliki strategi untuk melawan mereka. Upaya kami melawan ISIS sangat efektif di masa lalu dan kami memiliki strategi yang baik untuk menggagalkan mereka, kata Mujahid. Mujahid menambahkan, dua kelompok telah ditangkap terkait dengan serangan terbaru yang terjadi pada akhir pekan lalu. ISIS mengaku bertanggung jawab atas rangkaian serangan bom di Afganistan yang menargetkan Taliban. ISIS mengatakan, 35 pejuang Taliban tewas atau terluka dalam ledakan yang menargetkan kendaraan Taliban di kota Jalalabad, pusat Provinsi Nangarhar. Selain itu, kelompok ekstremis tersebut mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Bandara Kabul pada tanggal 26 Agustus. Serangan itu menewaskan lebih dari 100 warga sipil Afganistan dan 13 prajurit Amerika Serikat, AS. Serangan terjadi menjelang batas akhir penarikan pasukan AS dan NATO dari Afganistan. Sejak Taliban menguasai Afganistan pada tanggal 15 Agustus Barat telah menyuarakan keprihatinan bahwa Afganistan dapat menjadi wadah bagi organisasi teroris. Taliban berjanji tidak membiarkan Afganistan menjadi sarang terorisme. Terima kasih telah menonton!